Hai pun bingung kenapa bisa jaraknya mungkin bisa lihat ini banget gini ya Nah ini padahal kemarin jaraknya gak ada-ada-ada begini terus kemarin sedangkan cuma satu-satu biji iya kan kok bisa jadi ada yang tiga ada yang dua lah yang tentunya tuh oke sobat ikutara jumpa lagi bersama kita sini di channel kikutara dan hari ini kita berada di markas Harun di Bapak Harun dan Bapak Udin dan hari ini kita akan memperlihatkan hasil tanaman Bapak Harun yang sebelumnya teman-teman pernah melihat dari awal ya menanam jaga apa di menanam kampung terus menanam jagung mungkin ada teman-teman yang pasaran saat itu gimana sih kembangan jagung ditanamannya saat itu bersama Mas Bejo nah teman-teman saya langsung mengajak ke kebun yang pernah ditanam oleh Mas Bejo hari itu bersama Pak Harun nah ini tanamannya nah ini tanamannya teman-teman bisa melihat ini kayaknya kelihatan kurus banget ya kita udah berapa dulu yang ada dua mingguan ya kan disini kelihatan kurus sekali sobat ikutara kenapa dia kurus karena lalu kena kena dampak banjir nah ini seperti hari ini ini banjir ratus banjir lagi jadi kita nggak tahu gimana lagi atas banjir ya kalau banjir kan kita nggak bisa ini juga enggak mungkinkan kita mau buat tanggung untuk sungai ini kan di bawah ini kan kita lakukan jauhnya tuh seperti itu seperti ini sebentar seperti ini lulus dan saya enggak seperti jagung kepada umumnya yang cukup kalau sudah begini sudah pasti berkumpul yang seperti warna yang terlihatan jarang memang karena apa karena pasti tangan terakhir memang banjir langsung banjir jadi kami bagian ini nggak sudah subuh jadi kita nanti kita akan pindah tempat atau gimana nanti yang jauh dari banjir jadi nanti kita akan tanya entar langsung kemas pejok perkembangan jagung ditanam berapa minggu yang lalu nih kayaknya udah perlu putus banget ya kita sekarang mungkin teman-temannya penuh tangan kita akan pindah tempat apa yang tersebut biasanya tidak salah itu menggunakan ponska atau Ud nah kita coba ini nggak banjir terus ya sebagainya kalau banjir seperti ini aduh kacau-kacau jadi untuk tanaman Bapak Harun nanti cabai tanam cabai cabainya mana itu Oke nanti kita tanam 4 ngambil di situ Iya jalan betul ambil di pinggir jalan tadi sayang nah saya rencana juga mau carikan ini nanti di perbatasan sana cabai biar bagus nah ini kan mungkin teman-teman kemarin yang penasaran kan kita udah pernah tayangkan perkembangan jagung yang ditanam Mas Bejo dengan Bapak Harun saat itu mungkin teman-teman yang lain gimana sih perkembangan jagung itu sekarang Apakah udah tumbuh atau gimana nah ini kalau untuk tumbuhnya mungkin sudah tumbuh ya tumbuh ya Nah ini tapi saya rasa ini teman-teman padahal jarak ini kemarin nggak ada yang seperti ini mungkin bisa dilihat nih ada yang kosong-kosong begini ya betul-betul rasa saya rasa bawa-bawa semut ini atau bukan banjir burung bisa juga banjir mungkin teman-teman saya pun bingung Kenapa bisa jaraknya mungkin bisa lihat ini banget gini ya Nah ini padahal kemarin jaraknya nggak ada-ada begini terus kemarin sedangkan cuma satu biji ya kan kok bisa jadi ada yang tiga ada yang dua lah yang saya pun bingung enggak ada padahal kemarin kalau padahal kita kasih bibitnya setiap lubang yang dikasih tugal kalau disini satu saya pun bingung akhirnya dia Nah saya lihat Mas Bejo gini ini kan tanamannya sekarang kok kuning-kuning seperti ini Apakah itu pengaruh banjir atau gimana sekali pengaruh kan banjirnya lihat juga kangkungnya kangkungnya ya kangkung itu bisa dilihat yang tempat tinggi dan disitu ada yang rendah-rendah beda banget ya sangat beda sekali jadi yang di tinggi itu agak dia subur dan direndah ini yang kena sering kena basah banjir gitu kurus nah ini Mas Bejo kan mungkin teman-teman juga penasaran sahabat Eketara bahkan sahabat Mas Bejo kalau udah seperti ini apakah sudah bisa dipupuk seperti itu sebetulnya beberapa hari lagi sih sebetulnya beberapa hari lagi ya betul baru ini nih cuaca cuaca ini belum belum nggak bisa tentukan ya musim kemarau atau apanya soalnya Hai mungkin bisa lihatlah ini kalau mau pupuk kayaknya habis ini sebentar mau air Oh air gitu dan memang betul ini setelah saya telusuri mungkin waktu saya pergi ke SP SP gitu ya saya percaya dengan adanya tanggul itu memang sangat membantu untuk petani mungkin bisa dilihatlah sekarang ini ya kayak tanggul seperti apa kayak bedeng atau gimana gitu ya bisa dibilang bedeng bisa juga begitu yang penting Bagaimana sih kita bisa mengeringkan tanah kalau disini nah ini bisa mengeringkan tanah ya Nah ini kan Mas Bejo ini kan pas samping sungai nggak mungkin kan kita mau tanggul sepanjang sungai ini kan ini sungai ini bukan sungai kecil ini lebaran sungai ini nah karena kita Mas Pak Harum berkebunnya di sini jadi siap-siap aja gini lah keadaannya kan betul-betul menerima kalau banjir gitu gimana jadi begini teman-teman sahabat Egy Kaltara ya mungkin saya sedikit menjelaskan eh mungkin ini untuk percobaan ya Bang ya dikarenakan mungkin bisa teman-teman lihat nih di sekeliling sini kan masih lebih banyak eh banyak rimbun lah rimbun sekali lah ya mungkin eh apa sih dengan adanya kita menanam nih kita mencoba mencoba dulu seperti apa sih perkembangannya dan kalaupun memang sudah tahu seperti ini mungkin kedepannya mungkin bisa kita nanti buatkan bulatan atau bagaimana ya iya betul mungkin nah ini nanti kita apa ya kita mungkin Pak Harun kita suruh cangkul biar agak tinggi-tinggi kali ya mungkin tinggi-tinggi seperti itu dan pikir saya kemarin nih yang agak apa ini rendah jaraknya pendek ini mungkin berpikir aku kayak mau aku pindah gitu cuman aku pikir nih ah nggak apa-apa lah untuk mencoba ya kegagalan pasti ada ya namanya nggak tahu di bidang apapun kalau kegagalan itu pasti ada nah dari situlah kegagalan kita untuk eh mencapai kesuksesan ya mencoba seperti itu oke kita jalan ke sebelah sana mas itu disana agak disana itu agak hijau sedikit sih nah itu karena memang tinggi ya nih ini agak sekali ya ini agak terus sama yang ada genangan air gitu nah nah sahabatnya ketara ini agak subur sebetulnya bagus nih pertanaman ini ya bisa dilihat nih besar-besar ya tapi ada juga kendalanya nih Bang nah itu penyakit apalagi ini belalang ini Bang dimakan Iya nah ada kemarin sahabatnya ketara yang udah komen kalau misalnya kita tanam jagung menggunakan obat ini ada ada sudah kita baca komen-komennya teman-teman ternyata menggunakan itu itu sudah persiapkan ini jadi kita mengantisipasi nanti nanti kalau jadi nanti kalau ke tempatnya Bu Nelly bisa kita pakai obat itu lagi ini mungkin bisa lihat nih lubang-lubang ini Bang ini sama saja ini hama ini kepiting oh ada kepiting ya Oh iya nah saya rasa juga ada juga mungkin yang salah satunya dibawa kepiting juga dibawa kepiting betul sekali nah ini sahabatnya keltara di samping kebunnya Bapak Harun ini sungainya sungai besar sekali sahabatnya keltara ini jadi ini kalau banjir jagung ini akan tertutup sama air nah nah kadang kita bingung juga nih mungkin kita akan pindah-pindah nanti agak jauh ke sana ya Mas Kejo ya jangan di terlalu di pinggir sungai biar nggak dapat mungkin airnya Nah itu disana kuning sekali ya betul kuning jadi kita kuning seperti ini kalau sudah airnya kita nggak bisa ini nah ini kuning sekali kurus jadi nanti kita tinggal mupuk ya Mas Bejo ya pakai bupuk apa nih kalau di tempat saya sih bupuk urea urea gitu Bang bupuk urea ya apa disini namanya ya urea ya urea sama bupuk urea ya abis itu menggunakan Puan Suka juga kali ya Puan Suka kita udah dengarkan dari Mas Bejo dan juga kita udah melihat jagungnya seperti itu mungkin ada saran-saran dari yang menonton ya teman-temannya menonton Mas Bejo ya karena ini memang pertama ya pertama di tempatnya Bapak Harun jadi kita jadikan ini pelajaran juga nah jagungnya ya jadi ini kemarin penjelasan Mas Bejo ya jadi karena kemarin Mas Bejo yang nanam jadi pertumbuhannya seperti ini jadi teman-teman kemarin yang rindu kangen karena ada yang nanya tuh perkembangannya jagungnya gimana gitu namanya juga yang sering nanya yang jagung ditanam Mas Bejo kemarin tuh gimana sih perkembangannya nah seperti ini sudah di depan kita udah segini jadi langsung perlu dipupuk kayaknya ya karena memang musim hujan jadi kita belum sempat untuk pupuk belum bisa karena kan kalau sudah kita eh kasih pupuk korea begitu kan kalau kita tinggal sebentar langsung datangnya hujan itu sama saja kita membuang pupuk mungkin jadi kita bisa menunggu cuaca agak-agak mendukung dulu begitu ya bukan cuaca hujan seperti ini mungkin penjelasan dari saya seperti itu saja apabila ada kekurangan perkataan saya mohon maaf dan jangan lupa untuk dukung kita-kita terus ya Bang Egyi 4 sekawan tentunya semoga kita bisa terus menjalankan segala aktivitasnya baik itu membuat konten ataupun untuk orang yang membutuhkan terima kasih oke dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore oke